yo welcome back to my channel sukri ilahi pratama Oke teman-teman setelah aku bikin video reaction tadi gitu ya aku mencoba untuk mengulik kembali hasil cetannya bukan hasil pencetan sih percakapan nafiki dengan tukbah itu jujur aja dari video ini tuh kita bisa menyimpulkan bahwa mereka itu saling menyayangi temen-temennya tapi kalau untuk jadian aku tidak bisa menjamin apa bukti kau bisa ngomong kayak gitu Bang Oke aku akan buktikan perkataan aku secara rinci-perinci lagi satu persatu gitu jadi saya harapkan kalian untuk mendengarkan apa yang akan saya katakan ini temen-temennya agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kita di suatu hari nanti asyik selebos repet pet-pet-pet-pet-pet-pet ya oke tapi sebelum saya menjelaskan saya harapkan kalian untuk men-like video ini dan juga men-subscribe video apa nih channel ini banget ngomong channelnya nggak jelas ya jangan lupa berkomentar juga apa kalian setuju nantinya dengan penjelasan memberikan atau tidak gitu aku tadi udah udah ini temen-temennya aku tuh dan reaction videonya dari awal sampai akhir cuman aku kurang fokus gitu mungkin karena lagi ngomong kan sama kamera jadi kurang fokus akhirnya aku coba untuk teliti satu persatu pesan-pesan yang yang mereka lakukan gitu sepertama aku mau bahas yang di bagian sini nah disini tuh Vicky bilang mereka itu semalamnya video call disitu menjelaskan atau dapat disimpulkan bahwa Vicky tuh sangat intens berkomunikasi dengan Tugba ini intens banget gitu ya ini bukan kaleng-kaleng lagi karena bukan ini kali kedua kita mendengar si Vicky itu Oh video call dengan Tugba yang pertama dari live-nya si siapa ya adeknya Vicky itu gua lupa namanya si D5 nah yang kedua dari mulut Vicky nya sendiri baru malam tadinya mereka itu video call dari video-video yang kita ikutin itu udah berapa ya udah dua kali kalau nggak salah kita melihat Tugba dan Vicky itu video call-an yang pertama awal itu di season 1 bukan di part ke-7 sama yang kemarin waktu di story sama mamanya tuh mamanya Vicky mungkin itu akan jadi konten juga nantinya kita tunggu aja di besok hari jam 8 dan 9 pasti dia nge-upload lagi tuh itu untuk bagian pemberian hadiahnya teman-teman itu memang bagian puncak akhirnya gitu nah jadi disitu udah-udah sangat kuat gitu temen-temen kalau kalian mengebahas atau nanya tentang hubungan se-intense apa mereka berhubungan gitu berkomunikasi itu udah cukup bagi aku tuh menurut aku ya untuk meyakinkan kalian bahwa mereka tuh cukup sering kalau orang sama PDKT nggak mungkin nggak mungkin lah gitu buat jarang-jarang ya yang kedua dari bagian sini kita tuh juga bisa baca dimana tadi ya Vicky itu Oh ya di sini nah oke jahat banget sih jahat banget aku ngomong gini nih nah nih sini di sini di bagian ini Vicky itu menceritakan isi chat-an mereka gitu dan kelihatan banget seberapa perhatiannya Tugba kepada Vicky dimana Tugba tuh sering nanya kamu lagi dimana ngapain barang siapa kenapa lama bales baca pastilah kalian kalau PDKT atau lagi suka sama orang pasti bakalan sering nanyain hal kayak gitu dan kalau kalian itu lama balesnya gitu pasti kalian tuh bakalan marah gitu ngambek itulah bahasanya ya Abang itu mungkin cuman imajinasi lo imajinasi gimana Vicky udah datang dua kali ke Turki bahkan cuma untuk mengasih hadiah karena dia mendengar HP sang pujaan hati asik pujaan hati itu eh sedang rusak gitu Vicky ini adalah diril eh kalau ada orang yang bilang akan ku lewati lembah gunung seberangi lautan dan akan kubelah apa ya rembulan hanya untuk dirimu ini Vicky adalah buktinya tanya diril life temen-temen dia rela menyeberangi lautan gitu terbang melalang menggunakan apa pesawat cok jadi untuk menemui sang pujaan hati itu agar apa ya hilang rasa rindu nih terobati gitu Oh nah ini di bagian ini nanti akan aku perjelas akan ku zoom HP ini nggak bisa pula dipersebutnya udah juga gini pula nedi lo nedi on iya naskim itulah aku ngerti kali bahasa rugi lidahku patah pula kan disitu kalau kalian artikan teman-teman ya kalian itu bisa mendapatkan terjemahan di Google Translate apa yang kamu bicarakan sayangku itu artinya gitu ya itu artinya gitu lu lu bisa coba literat Translate gitu ya Aduh dan sujur aja apa yang dari tadi itu aku apa ya aku bingung itu kenapa nama Tukbas andai namanya sekedar tuba gitu ya atau Chiara itu kan namanya Tukba Tukba Kiara gitu ya eh Chiara tuh apa sih Nah jadi kalau cuma nama biasa enggak mungkin ini disensor mustahil mustahil tapi di sini kesalahannya namun berkah bagi kita sang pemburu celacok di sini tuh dia eh memberikan eh dalam bahasa Turki lah ya Nah di sini tuh aku yakin ini apalah nih ayang kali ya ayang kali ya beneran ya sohib aku satu ini memang bukan kaleng-kaleng lagi di itu sudah berubah dari seekor buaya yang menemukan pawang yang teman-teman dia sudah tidak lagi seperti yang kita kenal dulu asal menggoda-goda walaupun kemarin dia tetap aku ada goda atau cewek di dikonter kulit tadi tuh ah dia ini sudah ada pawangnya gitu Tukba berhasil mengikat hati Vicky setidaknya gitu ya di vlog ini meskipun kita tidak belum melihat hasil akhir dari pertemuan dari Vicky dan Tukba kali ini kita sudah yang mendapatkan kisih-kisih yang sangat kuat gitu kan bukan kenapa-kenapa orang tua Vicky sudah merestui Bapaknya suruh bungkus kalau kalian nonton video vlognya pasti kalian tahu gitu kan nggak perlu aku ulang lagi nontonnya kan nggak perlu lah di terus di bagian ini ini yang paling penting sih ntar oh sebelumnya bagian itu kita lihat ekspresi tuba teman-teman ya nih nih terlihat secara jelas nyata terpampang nyata di mata kita gitu betapa senyum bahagia marah yang tadinya marah sedih menjadi satu ini seperti sebuah keriduan yang terlepaskan gitu seperti lu tuh kayak di jadi dikrangkeng cobi dulu lepas gitu gimana sih rasanya gitu Oh bebas gini tapi serius ya ya ini beneran eh terlihat pampang nyata itu di wajahnya Tukba dan yang paling penting yang harus kalian tonton kalau kalian nonton akhir itu adalah bagian sini jadi sini tuh Tukba bilang kakaknya lagi mau menikah nggak tahu kakak siapa ya kayaknya kakak temannya tadi habis itu respon Vicky adalah semua orang mau nikah dan tahu apa pertanyaan selanjutnya Vicky Kak kita kapan kita kapan cok wafik fix lah ini fix lah mereka tidak aduh ini bukan sekedar teman teman-teman tapi untuk jadian tuh aku nggak bisa mencapai 100% gitu tapi ini bukan sekedar teman dari semua yang udah aku bilang tadi aku bongkar satu persatu rinciannya ya aku bisa menarik kesimpulan ini bukan sekedar teman biasa Oke Oke Aduh aku terlalu semangat teman-teman jadi maaf kalau suara terlalu besar kadang-kadang ya tapi itulah eh gitu Oke jadi mungkin sekian dulu video kali ini reaction ini ya kalau seandainya nanti aku menemukan titik-titik terang yang terbaru bahkan sampai memastikan mereka fix sudah jadian aku akan memberikan informasi update terbaru lagi buat kalian Oke sampai jumpa di video-video selanjutnya bye bye